Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini kita akan bahas tentang viphone gaga sudah ada dua Android yang pertama Android 7 dan Android 10 dan disini saya akan memberikan tutorial step-by-step dan cara memasang magis managar yang terbaru sebelum kita install dulu aplikasinya jika HP teman-teman speknya rendah RAM 4GB ke bawah sebaiknya teman-teman agar di pengamanan ini seperti ini ya 95% padahal aplikasi yang teman-teman download itu besar-besar dan banyak tentunya contohnya seperti HP saya ini agar tetap lancar ya meskipun teman-teman ini chipsetnya snapdragon jadul 665 teman-teman sering-seringlah gunakan ini yaitu ada di pengaturan namanya kesehatan digital ya viphone gaga ini sedikit berat untuk saiznya ini juga hampir satu gigaannya apalagi setelah kita install itu pasti akan besar teman-teman nah disini ada digital well-being nah di aplikasi ini teman-teman jangan lupa ke mode fokus dan teman-teman pilih centang seperti ini aplikasi yang mau dibekukan yang tidak diinginkan berjalan di latar belakang contohnya WhatsApp pun tidak bisa menerima notifikasi yang bisa mengganggu aktivitas teman-teman ya intinya yang tidak dipakai silahkan dicentang setelah itu yang mau dipakai teman-teman jangan dicentang dan langsung saja kalian hidupkan atau turun on 0 ya maka otomatis akan ada notifikasi teman-teman yang sudah kita centang itu dia akan beku ataupun menjadi abu-abu ya yang ketika kita buka dia akan ada notifikasi seperti ini kita bisa menjalankan selama lima menit ataupun bisa disetting 15 menit ataupun lebih ya dan setelah waktunya habis dia akan mati kembali kita langsung install untuk aplikasi vifone gaganya dan untuk cara penginstalannya ini mudah sekali langsung teman-teman download aja untuk linknya ada di deskripsi dan ini passwordnya ya nanti saya cantumkan di video ini nah ini kita langsung install untuk penginstalan aplikasi ini karena memang ini lebih stabil daripada pimos namun ada juga kekurangannya ya disini langsung saja kita open sambil berjalan nanti saya akan review kekurangan dan kelebihannya apa perbedaan dengan pimos ya teman-teman disini jangan lupa pilih yang atas dan langsung saja kita enter vifone gaga nah disini minta plotting window yang dimana nanti akan berjalan di latar belakang mengambang ya teman-teman plotting itu dan disini jangan lupa di aktifkan ataupun di kekanankan dan kita kembali dan ini kita pilih yang kanan disini pilih saja untuk keamanan pilih yang tengah ya only this time dipakai hanya waktu tertentu hari ini atau detik ini dan langsung saja ini sudah terinstall yaitu Android 7 yang dimana kita langsung bisa buka bagaimana bang untuk memunculkan Android 10 teman-teman pilih aja geser ke kanan seperti ini pilih Android and create new intensive dan langsung komprom otomatis Android 10 terinstall Bang bisa lagi nggak di multi-room teman-teman bisa ya contohnya Android 7 lagi kita tinggal create dan komprom tinggal pilih saja nah ini Android 7 yang tadi kita akan contohkan di Android 10 nah yang ini kita hapus saja yang Android 10 disini ada setting disini silahkan teman-teman aktifkan untuk enable vulkan nya jika HP teman-teman jika support HP nya disini kita kembali dan disini coba kita aktifkan yaitu magis nah ini kelebihan dari viphone gaga kita bisa menginstal magis manager disini root nya belum saya aktifkan saya coba akan tes dari magis doang gitu ya apakah bisa kita buka dulu ya teman-teman Hai ini membutuhkan waktu lama karena pertama kali kita install nah oke baik teman-teman penginstalan romnya ini sekitar tiga menitan dan tampilannya ini seperti ini ya yang mengembangkan atau memodifikasinya ini adalah goxsom kemarin saya cari file yang saya taruh itu hilang jadi saya download di teman youtuber gitu kan seprofesi yang dimana mereka juga membahas ini ya dan seperti ini tampilannya teman-teman nah buat teman-teman yang jika tidak suka ada ini iklan iklan seperti ini teman-teman tinggal dihapus saja ya cara menghapusnya seperti ini for stop dan oke dan disable dan yang di sini juga bisa teman-teman remove ini teman-teman tinggal atur Oke langkah selanjutnya kita ke sistem dulu di sini jangan lupa juga ya font setting ya di sini biar langsung kita rubah biar jangan sama gitu orang-orang pasti install ini banyak dan pasti pasti sama untuk mark wify imai dan ini semuanya pasti sama temen-temen random aja ya random seperti ini contohnya dan kita check nih di resternya itu nanti aku pilih yang kiri kembali dan untuk font model juga kita custom di sini silakan teman-teman pilih mau yang mana gitu contohnya saya pakai Xiaomi 13 Pro dan di sini untuk antena-nya itu itu dia sama ya kalau salah antrena 740 kalau nggak salah ya teman-teman dan ini juga bisa teman-teman di dirubah gitu kan nah seperti ini fingerprint nggak usah dan ini juga kita rubah contohnya seperti ini ya brandnya kita rubah dan ini juga kita rubah Oke set dan kita tinggal set dan restart letter ya setelah itu kita kembali nah disini rootnya belum saya aktifkan kalau GMS langsung otomatis kita ke display ini kita ganti aja 120 dan confirm dan di sini kita langsung reset now ya dan jangan lupa ditunggu lagi nah oke baik teman-teman langsung saja kita akan install yaitu magis kita akan coba yang super usernya itu nggak diaktifkan ya di tadi apakah bisa gitu teman-teman jadi cuman pakai magis manager karena magis manager juga super user ya rootnya fungsinya ada di sini kita pilih transfer file atau file transfer yang ini dan kebetulan saya sudah ada downloadan atau yang saya taruh ya kita akan coba davis cage disini pindahkan dan empty manager clone magis manager disini udah ada dan saya akan coba memasukkan yaitu modulnya ya modulnya ada tiga kan saya lupa modul tuh sebenarnya banyak teman-teman di sini saya lupa naruh ya ya kita pindahkan dan untuk pengisahlannya lumayan cepet Oke sudah pindah ke kanan sudah sukses semua teman-teman kita tinggal kembalikan saja seperti ini kita buka lagi dan kita Scroll ke atas nah ini dia kita sudah bisa ya kita akan tambah lagi modul di sini ya teman-teman modul yaitu refresh rate sini ada pemberitahuan Google Play protect biarkan saja transfer lagi temen-temen ya quick setting dan form Android CPU performance dan kita import nah ini kita kembali aja seperti ini quick setting ini biasanya seperti ini ya nah this app is for old version of Android kalau diterjemahkan ini aplikasi ini dibuat untuk Android yang versi lama jadi kita langsung saja install anyway dan confirm install anyway dan langsung saja kita Scroll seperti ini teman-teman nah disini ada tanda pulpen di sebelah kiri dan kita pilih nah disini nanti ada refresh rate nah teman-teman buat memunculkan refresh rate atau show refresh rate nya berapa ini kemampuannya tinggal teman-teman ke ataskan seperti ini ya lokasi juga boleh teman-teman ke ataskan setelah itu kita kembali dan langsung kita coba untuk refresh rate nya nah ini dia refresh rate nah disini sudah terdeteksi min refresh nya ini 48 azet dan ini mengikuti HP saya ya padahal HP bawahnya ini cuman 60 ya kita coba-coba aja gitu kan kali aja work kita pilih yang high dan down sepro lagi ini udah mulai enak disentuhnya udah 120 ya log oke langsung saja kita tes magis manager disini teman-teman kita langsung buka disini saya menggunakan yang 26 terbaru nah disini kan masih installnya na ya kita langsung coba install disini dan disini kita allow nah disini ternyata tidak bisa teman-teman kita harus pakai metode yang namanya buat image ya kita akan coba apakah bisa lewat seperti ini nah jadi teman-teman harus punya file image nya ya jika seperti ini memang tidak bisa berarti harus diaktifkan yang namanya kita sudah root disini teman-teman ya kita aktifkan dan kita restart lagi Hai baik restarnya sangat cepat sekali untuk vpon gaga ini teman-teman dan kita akan aktifkan magisnya ya nah super user to magis ini sudah terdeteksi ini tuh berdampingkan dengan super user ya magisnya teman-teman kita pilih install udah ada ya teman-teman jadi seperti ini udah ada rekomendasi ya tadi kan gak ada ini nih this dir direct install ya sekarang udah ada setelah diaktifkan fungsi root yang ada di sistem tadi ya kita kita ke let's go langsung disini maka langsung buat ya kita langsung reboot aja teman-teman nah baik sudah selesai kita buka lagi ya nah jadi setelah step-step maka disini ada pemberitahuan your device need refresh magis to work ya nah bisa dibaca ya oke dan kita oke kita kembali aja yang ini disini install 261 jadi sudah install tadi tuh bacanya na dan sekarang sudah installen kita coba ke pengaturan disini dan teman-teman boleh masukkan sistem host klik aja ya jgis juga boleh teman-teman ini tuh jgis ya kalau mau diaktifkan silahkan aktifkan kalau tidak ya nggak apa-apa karena tadi status jgisnya ini no ya jadi teman-teman kalau mau diaktifkan silahkan aktifkan jgis disini nah reboot to apply changer ya oke langsung saja kita install yaitu sebuah modul ya teman-teman disini ada fungsi tombol kita pilih modul dan tadi systemless sudah otomatis ya kita pilih install from store nah disini jangan lupa di pojok kanan show internal stroke pilih yang itu maka teman-teman langsung ke kanan disini kan tadi saya pakai menginstall empty manager jadi bebas ya kita pilih yang bawaan aja disini dan ke dokumen nah ini dia yang tadi saya masukkan ya untuk modul teman-teman terbanyakan tiga namun ini beda versinya ya kita akan coba yang pertama saja dulu nah ini dia magis versi satu versinya versi jadul ini untuk bagiannya ya oke dan kita reboot nah baik teman-teman ini sudah selesai disini ya nah oke ini kita balikin dulu statusnya sudah ya seperti ini berarti kita sudah bisa pakai dan modul juga tadi tidak terinstall modulnya ya modulnya ini tidak terinstall karena tadi ada pemberitahuan terus kita akan coba install lagi ya seperti ini next dan kita pilih lagi dan kita install kembali ya ini kenapa ada pemberitahuan terus kita cuy dan kita save disini dan reboot lagi aja oke kita buka lagi untuk magisnya maka sudah normal dan stabil untuk magisnya sendiri nah jadi disini sudah ada ya a su binari not from magis has been not from or reinstall magis dan reboot nah jadi sudah lah ya tadi tuh nggak ada bacaan a su nya ya jadinya asu cuy oke udah tidak ada pemberitahuan disuruh install lagi kita langsung coba tadi nggak berhasil ya untuk modul kita ulangi lagi teman-teman kita pilih yang mana nih yang ini coba jadi setelah kita penginstall modul itu disuruh reboot ya jadi kita reboot aja jadi teman-teman kalau mau reboot-reboot disini nggak usah takut yang karena yang kita reboot ini yang kita mainkan ini adalah room virtual yang bawaannya mah dia hidup terus ya ini bawaannya coy paham ya jadi kita bebas lah itu belajar ada update disini ya dan kita buka lagi untuk magis terikan nggak bisa ya harus dua kali classnya coba sekarang setelah dua kali modulnya ini bisa enggak nah jadi sudah ada yang modulnya bisa dilihat teman-teman jadi ini kita buat DNS ya DNS 4 magis TV V versi 6 ini banyak modul silahkan teman-teman tinggal ini saja kita akan cek untuk device sketchnya ada AIDA ada CPU Jet dan ini juga termasuknya nah baik ini sudah oke teman-teman Android 10 dan ini adalah untuk 64 bit dan kita coba cek rootnya ya root cek di sini ada dan teman-teman di sini terdetek teman-teman magis su garis miring sbin garis miring su ya jadi ini berdampingan dengan super user dan magis dan coba kita cek untuk sapi tinit nah ini beberapa aplikasi yang melarang keras dari aplikasi dari room yang dimodif seperti ini ya yang root lah nah ini jadi pasti untuk embanking ini nggak bisa harus kita pasang yang namanya modul lagi teman-teman kita aplik lagi gitu tapi kalau untuk dana gampang ya dana itu tinggal di sini ada sudah saya bahas cek aja di video saya di dana itu teman-teman ada yang fungsi yang namanya ini ya Hai magis kalian aktifkan dan teman-teman ini aktifkan juga nih nanti pilih aplikasi yang mau di denilis gitu ya ya Pak jadi seperti ini untuk tampilan dari iPhone gaga nah ini sudah dibuka namun ini bisa dimainkan nggak gitu nggak bisa ya tonton dan sekarang kita jika sudah dikunci beda kayak dengan timus ya nggak bisa dimainkan bersamaan gitu kita klik kan dulu kuncinya dan kita buka yang Android 7 jadi seperti ini kita tunggu boting lagi ya Nah baik teman-teman ini sudah masuk ke Android 7 bvpon gaga ini yang mengembangkan goxom ya Nah bisa dilihat ciri khasnya dari wall favor nya itu ayu-ayu dan cantik-cantik cuy kita plotting nah ini disini kalau kita mau mengganti ke ini beda kayak pimos ya kalau pimos kan kita bisa beralih itu teman-teman nah jadi nggak ada ya jadi exit seperti ini nah ini nggak bisa dimainkan secara bersamaan yang mungkin ini adalah kelemahan dari vpon gaga ya beda dengan pimos dan rumahnya juga terbatas namun lebih stabilan ini juga menurut saya karena ini banyak support contohnya pubg ff dan farlight ya support namun ada juga yang harus dibipas kalau tidak support kita harus akalin dengan yang namanya kita harus install modul itu jadi harus dipas ya Oke semoga ini bermanfaat jika tidak ada yang dimengerti silahkan bertanya di kolom komentar saya tesnya ini di HP Oppo A92 yang Android ini Android 11 tentunya Oppo itu tidak bisa di UBL dan root ya apalagi makanya dengan alternatif kita menggunakan virtual Android kita bisa menikmati super user akses root dan bisa belajar upgrade terima kasih sampai jumpa di next video bye bye